Sekarang kita masuk ke hal yang menyenangkan. Biasanya buruan ibu seru banget, suka banget kalau udah bagian ini ya. Saya sambil ngeliat di chat ya, tanya, oh sudah ada banyak pertanyaan. Baik, nanti kita akan tanya, kita akan share ya, kita akan ada sesi tanya-jawab ya akhir. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang kelas tetap buka yang menyenangkan ya. Saya ceritanya mau buat kelas baru nih, karena kita ada banyak yang bergabung di Zoom ya. BED, saya nama kelasnya BED1, BED jadinya ya. Berikutnya, baik, ini akan saya ketambah peserta nanti. Saya akan minta Bapak dan Ibu untuk masuk ke kelas saya. Caranya mudah sekali. Saya akan ganti kelas, tapi saya mau ngecek dulu, apakah Bapak dan Ibu sudah cukup tercepe-cepe? Kalau sudah tercepe-cepe sedikit, tercepe-cepe itu apa sih? Menarik gitu ya, suka gitu. Silahkan di kolom chat boleh, apakah sudah tercepe-cepe atau belum. Baik, saya izin minum dulu. Sudah menarik, menarik. Baik, tercepe-cepe. Wah, mantap. Yang di YouTube juga ya, kalau sudah tercepe-cepe. Penasaran ya gimana cara masuknya? Baik. Nah, karena saya biar masuk juga, saya contohkan Bapak dan Ibu. Jadi, sebagai gurunya, saya akan ganti kelas, karena kelas kita malam ini baru ya, bukan tercepe-cepe lagi kelas kodenya, tapi BED 1. BED itu apa? Belajar era digital 1 ya. Saya ganti kelas, Bapak dan Ibu. Silahkan masuk ke kelas saya. Caranya mudah. Saya akan tunjukkan caranya. Saya pilih kelas BED, saya izinkan peserta baru, dan saya akan menyimpan Bapak dan Ibu sebagai peserta tetap di BED 1. Baik, saya akan mulai. Caranya adalah, Bapak dan Ibu, saya akan copy di sini, di bagian atas ya. Jadi, tinggal di-copy saja. Lalu, saya akan share di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa klik link-nya, dan bisa langsung masuk. Ya, Budesti sudah masuk ke Budesti. Caranya, gampang. Jadi, Bapak dan Ibu masuk saja ke Google. Silahkan masuk ke Google, ketik saja class point app. Lalu, masuk, klik class point app, masukkan kode kelas yang saya bagikan tadi. BED 1. Nah, lalu disesuaikan fotonya, silahkan, namanya juga. Lalu, jangan lupa pakai Bahasa Indonesia saja deh. Cari Bahasa Indonesia, nanti ke depannya dia akan pakai Bahasa Indonesia terus. Silahkan, ayo masuk. Nah, saya sudah masuk. Kalau saya sudah bisa lihat slide yang ditunjukkan burunya, berarti saya sudah tergabung di kelas BED 1. Bapak dan Ibu sudah masuk belum? Saya cek, boleh ya? Wah, sudah ada 68, 70 peserta. Silahkan, masih muat. Muatnya muat berapa? Muatnya hingga 200 orang, ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah dibantu dari adminnya Belajar Era Digital. Silahkan langsung klik saja link-nya, Bapak dan Ibu. Tanpa perlu klik class code lagi, dia akan langsung masuk ke kelas saya. Masih muat, ayo 140 yang di YouTube juga boleh, ya. Saya akan tunggu hingga 200 peserta. Kalau sudah 200 peserta, semua peserta saya hadiahkan bintang. Kenapa saya hadiahkan bintang? Karena Bapak dan Ibu nanti yang sudah tergabung di kelas BED 1 bisa melihat bintang yang diperoleh. Kelas penuh, kelas penuh, ya. Kelas penuh, Bapak dan Ibu. Nanti saya akan tukar kelas, jangan khawatir. Karena sekarang hanya bisa untuk 200 peserta dulu, nanti kita tukar kelas, ya. Baik, saya akan berikan bintang untuk semua. Satu, dua, tiga. Jadi, kalau dapat bintang seperti ini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi, kita sudah dapat bintang, kita butuh 4 bintang lagi untuk naik level, ya. Nanti saya jelaskan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut interaksi di kelas saya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi dua, di mana class point bisa digunakan di kelas dengan perangkat siswa, ya. Kalau Bapak dan Ibu, boleh dalam sekali seminggu siswanya bawa perangkat, boleh deh pakai breaking, pakai class point. Atau bahkan banyak sekali sekarang guru-guru kita menggunakan class point untuk pulangan harian, coba. Emang ada? Analisa nilainya ada, ya. Nanti kita jelaskan. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kirimkan dalam bentuk emoji, apa makanan favoritmu? Pakai emoji saja, ya. Jadi, ini akan saya klik, saya menggunakan image upload, Bapak dan Ibu. Nah, di image upload ini, saya bisa tunjukkan bagaimana cara menjawabnya, ya. Eh, ternyata image upload, ya. Harusnya saya pakai word cloud, ya. Nggak apa-apa, deh. Jadi, makanan favorit Bapak dan Ibu apa? Kalau Bapak dan Ibu ada gambar di galeri perangkat Bapak dan Ibu, baik laptop atau handphone, bisa langsung pilih gambarnya, ya. Masuk ke folder yang mana. Atau bisa langsung cari online, ya. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu suka, oh, ini ada tim dari, tim dari belajar R&D digital suka banget durian. Saya juga suka durian, ya. Jadi, kita semua suka durian. Nah, Bapak dan Ibu bisa ketikan saja kata kuncinya, nanti akan dipilihkan durian, ya. Sesuai dengan kata kuncinya Bapak dan Ibu pilih. Jadi, misalnya saya, ini yang biar ada teman-temannya, kalau habis saya bisa nambah, ya. Ini durian, durian, montok, bukan montong, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa tambahkan catatan. Bayangkan. Kenapa bisa tambah kecatatan? Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menambahkan keterangan, ya. Silahkan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana fungsinya. Saya kirim. Nah, kalau sudah terkirim, seperti ini, ya. Luar biasa. Terima kasih telah mengirimkan respons Anda. Gurunya bisa langsung cek, nih. Siapa yang sudah kirim. Nah, sudah ada 86 yang mengirimkan. Saya tahu dari mana. Dari luar saja kelihatan, ya. Ini tombolnya. Kalau tombolnya saya buka, Bapak dan Ibu. Nah, sudah ada Pak Pirman, Bu Ajeng, Pak Selamat, ya. Lalu, kan saya ada 200 peserta, ya. Tapi yang kirim jawaban itu baru 112. Nah, loh, nah, loh. Siapa yang belum? Saya bisa cek status peserta di bagian kanan atas, nih. Saya buka, ya. Ternyata ada 70-an yang belum jawab. Silahkan Pak David, Situ Bondo, mana jawabannya, ya. Bu Dede, Bu Jumyati. Eh, ada Bu Jumyati. Ada Bu Muna Waroh, ya. Dan yang lain-lain. Silahkan kita panggil-panggilin. Ada nomor teleponnya. Baik-baik, nanti Mama minta pulsa, loh, ya. Baik, ada Bunur Nih, Bunur Haira. Ayo, belum jawab. Nah, bisa dilihat, ya. Kita panggilin namanya. Jadi, pada jawab, tadinya 70-an hingga 57. Jadi, ini adalah caranya, Bapak dan Ibu. Jadi, anak-anak kita di kelas, kita bisa tahu siapa yang belum mengirimkan jawaban yang diminta. Nah, di sini sudah ada diminta kirim makanan favorit. Yang dikirim foto, loh, ya. Jangan dimakan, ya, nanti, ya. Nah, ini ada bakso, ya. Ada kerja kelompok, ya. Ada Pak Wahyu, boleh, deh. Yang mau selfie, boleh, deh. Ada kebab. Nah, ada cucur, ya. Cucur. Jadi, orang itu harus cucur. Jangan bohong. Jujur, ya. Baik, ada bakso. Bakso banyak banget. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya saya mau mengelompokkan teman saya, nih, ya. Durian, nih. Saya mau cari ada berapa guru atau berapa peserta yang menjawab Durian. Durian. Coba, coba. Ternyata banyak, temannya. Ada Busri, ya. Saya berikan butang. Pak Firman, ya. Eh, Meletet. Ini ada Bu Aperdia dan Pak Dede. Sekarang kita lihat, temannya. Bakso. Ya, coba. Bakso ada berapa. Bakso bulat. Nah, ada Bu Rosalia. Bulatif. Jadi, Bapak dan Ibu, selain keterangan itu, fungsinya kita bisa cek seperti ini. Kita juga bisa cek siapa yang sudah mengirimkan jawaban. Misalnya, ada nggak yang namanya Ari? Ada Farida, ternyata. Bu Farida, ya. Yang ada Arinya. Pak Ari, Rusma Lasari, gitu ya. Pak Arief. Nah, dan yang lain-lain. Baik, ini adalah jawaban berupa image upload. Saya tutup jawaban, boleh ya. Oh, saya ingin mengenalkan juga di sini ada musik, Bapak dan Ibu. Tapi, saya takut nanti ini kena lisensi dari YouTube. Maka, saya tutup. Tapi, Bapak dan Ibu bisa menghadirkan musik di ruang kelas. Dan bisa di-shuffle, diganti-ganti random, ya. Dan di sini responnya bisa ditutup. Kalau nggak mau pada contek, contek, ya. Dan bisa dibuka kembali. Oke, saya tutup jawaban. Terima kasih untuk 170 orang yang sudah mengirimkan jawaban. Saya tutup. Saya akan berikan bintang untuk semua. Satu, dua, dan tiga. Saya mau lihat, saya udah naik kelas belum, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau naik kelas itu seperti apa? Saya belum naik kelas sepertinya, ya. Coba saya cek. Jadi, ternyata saya butuh satu bintang lagi untuk mencapai level dua. Nah, mungkin ini ada Bapak dan Ibu yang sudah naik level, ya. Gimana sih rasanya kalau naik level? Saya akan cari di daftar absensi. Lalu saya akan masuk tiak, ya. Saya berikan satu bintang lagi. Nah, ceritanya saya naik kelas, nih, Bapak dan Ibu. Naik level. Dari level satu ke level dua. Seru, ya. Nah, ini bisa. Bapak dan Ibu bisa diatur. Misalnya, dari level satu ke level dua butuh berapa bintang. Kalau ini kan hanya lima bintang, ya. Bisa 10 bintang, kah? 15 bintang, dan yang lain-lain. Baik, terima kasih. Saya akan masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini, sama ya, unggah gambar misalnya, ya. Kalau tadi sebetulnya saya ingin, di sini saya ingin ubah, deh, ya. Unggah, jangan unggah gambar. Apa nama tanaman yang hidup di air, misalnya. Dan di sini saya ganti menjadi word cloud. Nah, Bapak dan Ibu, class point ini ada delapan fitur interaktif. Ada pilihan ganda. Ada awan kata. Ada jawaban singkat yang bisa memuat hingga 1.500 karakter. Ada slide drawing. Menggambar pada slide. Jadi, peserta didik itu bisa gambar pada slide. Ada image upload yang tadi kita mainin, ya. Ada mengisi kalimat rumpang. Nah, seru banget, deh. Ada audio record. Kirim rekam suara dan dikirim. Dan ada rekam video dan dikirim. Ya, seru, seru banget. Nah, pilihan ganda ini dilengkapi dengan pengaturan bobot nilai. Yang bisa nantinya terdownload laporannya untuk bisa analisa. Ya, makanya banyak yang menggunakan untuk ulangan harian. Nah, di sini saya akan mengajak kembaran Ibu untuk, jangan pakai short answer, deh. Kita pakai word cloud aja. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu, eh, ubah gambarnya saya hapus, ya. Agar tidak misleading. Baik. Saya menggunakan word cloud di sini, Bapak dan Ibu. Mudah banget, ya. Saya cuma tinggal klik-klik-klik doang. Misalnya saya salah tombol, saya hapus. Saya pakai yang benar, pakai word cloud-nya di sini, ya. Saya sesuaikan tombolnya biar cakep di sini. Udah, saya bisa langsung main sama peserta didik saya pakai awan kata. Gimana nih, kawan kata? Silahkan, Bapak dan Ibu. Ini saya bebaskan, Bapak dan Ibu, untuk mengirim jawaban lebih dari satu, ya. Jadi, misalnya tanaman, apa nama tanaman yang hidup di air. Ecing gondok, misalnya, ya. Iya enggak sih, benar enggak sih, ya. Lili, lili di air enggak tuh, ya. Terus apa lagi? Silahkan, daun bawang. Aduh, udah pernah ngawur, nih. Ya, tanaman, terata, ya. Kenci, padi, kangkung air. Hidrofit, what? Super, super. Nah, kita lihat, Bapak dan Ibu, ada jawaban yang lebih besar dari yang lain. Kenapa dia lebih besar dari yang lain? Saya klik terata, ya, walaupun dia lari-lari. Kenapa dia lari-lari? Karena masuk terus jawaban yang sama, ya. Jadi, dia membesar. Kalau kita izin di angka 100, akan saya tutup jawaban, ya. Berani, Ibu? Tinggal, oke. Tutup jawaban di angka 100. Terima kasih. Saya berikan bintang dulu, ya. Jadi, teratai ini ada 40 orang menjawab teratai. Kalau saya buka, terlihat siapa saja yang menjawab teratai. Saya kasih bintang tambahan satu. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya, ada apa lagi? Ada yang genjer. Nah, ada 5 orang menjawab genjer. Baik, saya berikan juga, ya. Seperti itu. Ini adalah awan kata. Nah, Bapak dan Ibu, ada banyak sekali, karena saya diamanahi Mbak Rere, sebetulnya. Nanti materi sampai 20-30, ya. Putih, ya. Baik. Bapak dan Ibu, ini saya baru mainkan 2 fitur dari class point. Sedangkan kita ada berapa? Ada 8, ya. Tadinya di sini saya mau mengajak Bapak dan Ibu bermain kalimat rumpang, nih. Fill in the blanks. Sudah ada kata kuncinya, gitu, ya. Terus ada juga short answer yang hingga 1.500 karakter. Nah, kita lihat dulu papan perolehan siapa jura kelas semester ini, atau hari ini, ya. Caranya adalah, lagi, saya buka slide show-nya. Ada 2 tempat di mana kita bisa memperlihatkan papan nilai atau leaderboard. Kalau tadi saya lewat absen kelas tercepe-cepe, ya. Nah, di sini ada BND1. Di bagian bawah, boleh juga. Nih, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di bagian paling bawah, paling kanan, ada leaderboard. Saya buka, kita lihat siapapun menangnya. Nah, ternyata Ibu Gabriela Meri Ayu SPD. Mendapatkan satu buah kehormatan. Sudah marah-marah saja. Disangkanya mau kita dikasih sesuatu, ya. Jadi, seperti ini. Dan Ibu Gabriela pasti dapat notifikasi di perangkatnya. Seperti ini, ya. Jadi, peringkat 1 sampai 10 itu bisa melihat, ya, dari peringkat mana. Nah, Ibu Gabriela pasti peringkatnya 1, tuh. Ciri-ciri, ya. Baik. Ini adalah, apa namanya, leaderboard. Bapak dan Ibu, kita bisa masukkan ke dalam slide. Pastinya, ya. Seperti ini. Lalu, misalnya, tugas untuk besok. Nah, saya buka whiteboard, nih. Bapak dan Ibu, saya lupa untuk memberitahu bahwa kita ada whiteboard. Whiteboard ini kita bisa, apa yang sudah diberikan di class point, atau Bapak dan Ibu bisa buka, masukkan whiteboard sesuai yang Bapak dan Ibu mau, ya. Sebanyak-banyaknya. Misalnya, saya mau pakai di sini, oke, grup untuk besoknya. Saya pakai ini, ya. Ini saya ganti, kan ini adalah, ada to do, in progress, sama completed. Saya pakai ini, grup teratai. Tadi, saya mau pakai ini, deh, biru, ya. Grup teratai. Nah, kita grup-grupin, ya. Terus, sekarang grup, apa, nih. Eh, hijau, benar. Terus, saya di sini adalah grup, grup eceng gondok, gitu, ya. Eceg gondol, ya, jadinya. Dan ini grup apa, misalnya tadi, ya, genjer. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan, oke, besok, ya. Kita pick a name dulu di sini, kita kelompok-kelompokin. Misalnya, mau pilih otomatis lima anak, ya. Di sini ada Eka Desi, Hasni, Nurhaira, Yuliawati, Faronika, Tika. Ini kelompok satu, ya. Jadi, bisa seperti ini, nih, Bapak dan Ibu. Saya tutup lagi. Nah, di sini kan Eka Desi. Eh, saya tadi mau menotik, ya. Di sini Eka Desi. Terus, Hasni, Yurianawati, ya, nggak sih? Nah, seperti itu, ya. Jadi, ini adalah untuk grup besok. Grup besok membawa grup teratai, membawa eceng gondok, membawa genjer. Nah, gitu, asik banget. Jadi, anak-anak bisa langsung melihat, kalau bisa tampilkan seperti ini. Jadi, silakan di-download, anak-anak, ya. Ini kita. Nah, ini adalah grup untuk besok, gitu, ya. Ingat-ingat, ya. Gimana cara downloadnya? Tinggal di-download di bagian bawah. Nah, udah deh, nggak usah screenshot-screenshottan. Ini langsung ter-download, langsung tersimpan di handphonenya anak-anak, gitu. Oh, iya, ini besok grupnya, gitu, ya. Baik. Nah, terakhir-terakhir sebelum kita tutup. Bapak dan Ibu, ini adalah satu pilihan ganda dari ClassPoint, ya. Ini digunakan di kelas SMP Raudotol Janah di Cilegon oleh ClassPoint Certified Trainer kami. Jadi, ini gambar nyata, ya. Semangat melihat si anak ini. Dia senang banget melihat jawabannya terbuka. Ternyata dia benar jawabannya. Jadi, apa saja sih keunggulan multiple choice atau pilihan gadanya ClassPoint, ulangan harian bisa. PTS bisa. Ada tersedia hingga delapan opsi. Bisa pilih lebih dari satu jawaban lagi. Yang benar, ya, anak-anak. Bisa mengatur penilaian bobot di setiap soal. Bisa unduh laporan dan juga analisa kelas, ya. Tadi yang saya tunjukkan, Bapak dan Ibu, belum semuanya. Karena ini, segini banyak fitur-fiturnya kelas SMP Raudotol Janah ada 24 yang bisa dikupas, kupas, kupas, ya. Nah, saya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu. Kita pakai quick poll di sini. Pertanyaannya secara lisan, ya, untuk Bapak dan Ibu yang tergabung di BED 1. Silahkan. Eh, ini ada yang dua keluar, nih. Silahkan kalau ada yang mau masuk, ya, BED 1. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, perhatikan baik-baik pertanyaannya adalah apakah Bapak dan Ibu, tadi kan udah ditanya, terus katanya tercepe-cepe, gitu, ya. Apakah Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti pelatihan secara eksklusif, intensif, khusus, ya, dengan class point? Silahkan. Yang belum bergamu di kelas, boleh jawab di chat, zoom, dan juga boleh jawab di YouTube. Yang bergamu di kelas, kita pakai quick poll. Boleh jawab ya, tidak, atau ragu-ragu, saya akan mulai polling. Silahkan, Bapak dan Ibu. Cara jawabnya gimana? Gampang banget? Eh, saya, oke. Nah, ini ada ya, tidak, atau ragu-ragu, ya. Saya akan pilih ya, lalu kirim. Nah, kalau sudah terkirim seperti ini, sorry. Sudah terkirim seperti ini, ada yang gak mau ikutan, gak apa-apa. Jadi, ini adalah hasil polling. Ada ya, ada tidak, ada ragu-ragu. Nah, kita bisa lihat, ada 96 orang, dan seluruh terus bertambah, tertarik untuk ikut pelatihan class point, lebih lanjut, ya. Dan ada yang tidak, gak saya buka, tenang aja, tenang aja. Ada yang ragu-ragu. Nah, yang ragu-ragu ini, itu diakinkan kembali, ya. Baik, karena, Bapak dan Ibu, saya juga ingin menanyakan, apakah saat ini, di kelas kurikulum mereka, bukan menanyakan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya. Mbak Tia, emang class point itu bisa, diterapkan di era kurikulum perdeka? Bisa, kenapa enggak? Banyak banget, Bapak dan Ibu, dari guru-guru kita yang, share tentang class point, penggunaannya untuk assessment formatif, dan juga pembelajaran berdiferensiasi, assessment formatif pula bisa, diagnostic assessment, wah, banyak ya ternyata ya. Nah, itu bisa dikupas dan diterapkan. Baik, saya tutup jawaban, terima kasih sekali, dan saya bisa masukkan ke dalam slide, seperti ini. Di sini, saya kasih judulnya adalah, Apakah Tertarik Mengikuti Pelatihan Class Point? Nah, biar tersimpan, untuk menjadi kenang-kenangan saya. Kenang-kenangan saya dan Bapak dan Ibu. Wah, dia ilang, tadi saya hapus ya, baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.